Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari segedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Satu, adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang pertama, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada. Suka, tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber ekumen kader, pendidikan politik. Maka, Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Saya berpendapat, Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI, menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi. Anda terpilih. Para kandidat hanya melihat demokrasi sebagai prosedur. Tidak melihat demokrasi, substansi demokrasi itu. Apa yang prosedur? Substansi demokrasi itu adalah memuliakan warganya. Bukan hanya prosedur diperlukan pada saat akan pememutan suara saja. Yang kedua... Dan bukan hanya sekedar mengusung calon kepala daerah atau calon presiden. Yang kedua, Bapak-Bapak itu masih bicara demokrasi terbatas pada demokrasi politik. Sedangkan dunia sudah lama berkembang demokrasi demokrasi sosial. Atau yang oleh Bung Karno dikatakan politika ekonomi sedemokrasi. Atau oleh Bung Hatta dikatakan demokrasi ekonomi. Saya kira itu harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Sudah sampai saatnya bahawa demokrasi kita dalam rangka mewujud kesejahteraan bagi rakyat banyak. Perlunya oposisi atau tidak perlunya oposisi. Pengertian oposisi itu artinya hak untuk menjemit hak untuk berbeda pendapat. Hak mempunyai bandingan pendapat. Kita manusia tidak selalu benar dalam segala hal. Meskipun atas nama mayoritas. Bisa saja salah mayoritas itu. Sebetulnya adanya oposisi itu justru menguntungkan. Karena akan ada orang yang tampak dengan cembah-cembah mengingatkan kita. Eh itu jangan terus ke sana dong. Yang ketiga saya ingin komentar saya ada dikatakan tadi bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Persoalan kita bukan soal ada atau tidaknya partai politik. Tapi apakah partai politik selalu banyak? Mari kita cari sistem kepartaian yang memadai untuk menunjang sistem. Sistem kenegaraan kita yang sudah digadis dengan S45 itu.